Halo semuanya, apa kabar kalian? Kali ini saya ingin membuat satu buah video lagi tentang, karena ada banyak pertanyaan ya, apakah bisa menggabungkan antara Google AdSense yang sudah dimonetisasi dari blog dan YouTube? Nah, apakah keduanya bisa berhasil? Oke, jadi untuk pengalaman saya sendiri, disini saya sudah mencoba dan ternyata berhasil. Jadi, keduanya bisa digabungkan. Apa sih keuntungannya? Kalau kita bisa menggabungkan keduanya, tentu saja keuntungannya itu adalah di mana penghasilan kita akan semakin cepat bertambah. Kenapa bisa cepat bertambah? Karena uang masuk itu berasal dari dua sumber, yaitu YouTube dan AdSense. Oke, kalau kalian tidak percaya, mari kita lihat. Jadi, ini adalah, saya akan membuka Google AdSense punya saya ya. Oke, kita kecilkan dulu kameranya, guys. Ya. Nah, sekarang kita buka Google AdSense. Oke. Login. Dari sini bisa terlihat sumber pemasukan untuk pendapatan AdSense itu dari mana saja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari halaman Google AdSense ya. Di mana ini ada hingga hari ini, hingga saat ini. Nah, jadi perlu kalian ketahui kalau yang tampilan di dalam beranda Google AdSense ini merupakan tampilan untuk pendapatan dari blog. Sedangkan YouTube, dia tidak masuk ke sini. Jadi, di sini tidak ada dari YouTube. Kalau kita ingin melihat pendapatan YouTube, itu kita bisa buka di YouTube Studio ya. Di halaman YouTube, yaitu di YouTube Studio. Oke, nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa AdSense ini sudah memiliki dua sumber pemasukan, yaitu dari YouTube dan dari blog. Nah, jadi yang sekarang mari kita lihat di bagian pembayaran. Klik bagian pembayaran. Pembayaran. Kemudian setelah itu kita klik lihat transaksi. Nah, lihat transaksi. Kita ambil yang bulan Juni. Bulan Juli, ini belum ada masuk. Karena, kalau tidak salah, YouTube itu baru mengirimkan hasil penghasilan atau pendapatan ke AdSense. Itu kalau tidak salah tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Kalau tidak salah ya. Sedangkan saya membuat video ini tanggal 7 dini hari. Oke, berarti di sini belum ada masuk dari YouTube. Tapi kita bisa melihat yang ada di bulan Juni. Kita klik bulan Juni. Klik bulan Juni. Oke, turun ke bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini ada penghasilan YouTube ya. sebesar 49 rupiah. Sedangkan dari blok 64 rupiah. Nah, kita lihat lagi bulan Mei. Kita ambil tahun ini. Kita lihat yang bulan Mei. Oke, bulan Mei, Mei, Mei. Nah, jadi di bulan Mei juga ini sudah ada penghasilan YouTube, yaitu 1.21. Sedangkan AdSense-nya Nah, jadi untuk YouTube saya itu dimonetisasi mulai dihitung itu tanggal 30 April. Jadi, pada tanggal 30 April itu sempat masuk sekitar 191 rupiah di sini. Nah, jadi kalau bisa saya bandingkan antara YouTube dan blok, menurut saya ini YouTube itu lebih cepat lebih cepat di dalam menghasilkan duit dibandingkan dari blok. Tapi kembali lagi ya, tergantung apakah jika misalnya blok kita itu rame pengunjung otomatis pasti penghasilannya juga akan sebegin besar. Begitu juga dengan YouTube. Tetapi karena di sini saya blok dan YouTube saya itu adalah tentang pendidikan semua otomatis pada bulan 6 ini mengalami kemerosotan. Bulan 5 dan bulan 6 itu mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena pada saat itu anak-anak siswa dan guru-guru itu libur. Sehingga nasibnya YouTube tentang pendidikan itu pasti sepi. Tetapi pada saat bulan 7 itu mulai kembali naik lagi. Itu dia. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk monetisasi blok dan YouTube itu bisa digabungkan. Karena saya sudah mencoba sesuai dengan pengalaman. Oke, demikianlah review dari saya. Semoga bermanfaat.